Olahraga Perpanjang kualitas otot dan kualitas hidup Di masa tua Allahualam soal takdir ya Karena kita sebagai manusia kan harus beri tiar Untuk hidup sehat Nah olahraga itu bentuk tiar kita Nah kalau bisa mengontrol dengan olahraga Itu kamu bisa mau makan apapun Ya Mau makan apapun Ameh-ameh itu masih aman Ceruan contoh Paru itu protein Cuma efek sampingnya paru Kalau kebanyakan itu asam uratnya naik Tapi kalau kita olahraga Asam uratnya sudah diolah Jadi masa otot bisa begitu ya Iya karena paru itu protein Terus hati sapi itu zat besi Iya 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 Otak itu protein Tapi kalau karena orang itu makan otak Sama bumbunya dan dia mageran Itu yang jadi masalah Itulah jawaban kenapa Kok jaman dulu Yang kakung kita masih ngerokok tinggwe Masih sehat selama 100 tahun Ya karena mereka tidak ter Saat itu kan hidup masih susah Kemana-mana jalan kaki Makanan apa-apa rebus Nah sekarang kita di Jakarta aja Udaranya polusi Kemana-mana dimanjain teknologi Mager terus makan Manis-manis terus Ya remuk lah Jadi jangan salahkan Gula, garam, kalium, magnesium Kalau kamu sakit Salahkan dirimu sendiri Kenapa males gerak? Iya kenapa mager Itu yang menurutku harus digarisbawahi Saya intermittent fast dok Terus setelah intermittent fast Kok saya naik lagi? Ya karena kamu gak olahraga Jadi ketika kamu ngasih makan Tubuhmu balik normal lah Intermittent fast kan dianggapnya kayak Wah ini metabolik kita dipus nih Jadi dia bisa Tubuh bertahan dalam kondisi survival Kelaparan kan? Iya Terus ketika kamu makan lagi Ya dia naik lagi Kecuali kamu mengimbang itu dengan aktivitas Sehingga tubuhmu dipaksa Wah buset sudah kalorinya turun Inteknya Terus Aktivitasnya naik malah Jadi menurutku intermittent fast Tetap harus dibayang olahraga Biar dia Dietnya tambah bagus Dan olahraga itu sebenarnya kan Mengeluarkan dopamin ya Apa sih? Bukan dopamin Serotonin Oksitosin Ya oksitosin Pokoknya Apa yang Yang menyenangkan itu keluar semua tuh Iya Oksitosin, serotonin Tadi dopamin juga termasuk ya Jadi itu tuh kayak Dopamin booster alami Sehingga kita happy Aku bisa direvisi Aku agak lupa Tapi intinya kita tuh Stress release terbaik tuh olahraga Dan pertenetikin ada yang lucu Ini di tiktok Hanya muncul di tiktok Dok kalau kamu edukasi terus Nanti dokter gak lagu dong Nah Sekarang anda pikir Rumah sakit itu Satu rumah sakit besar Itu kamarnya berapa? 500 Emang 500 itu full? Full Kita edukasi aja Rumah sakit itu masih full Karena ada namanya penyakit infeksius Oke Nah jadi Bayangin Kalau gaya hidupmu jelek semua 10 tahun lagi Itu yang paling laris Pasti hemodialisa Cuci darah Pasti Pasti ya Gaya hidup jelek itu berpengaruh Sama kualitas ginjal Nah kalau misalkan Kalian dari muda nih Minum gula dan kankawan Tapi gak olahraga Sehingga gula di dalam darah menumpuk Itu 10 tahun lagi dari sekarang Secara proses Apa namanya Lab Hemodialisa Di seluruh rumah sakit Akan penuh Karena alatnya cuma 1 atau 2 Di rumah sakit Selamat menikmati Selamat menikmati